Intro Halo semua kembali lagi di channel Profesor Dunia Channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime Dan kali ini Profesor Dunia akan membahas 10 anime dengan tokoh utama pura-pura lemah padahal sangat kuat Yuk daripada penasaran langsung saja kita tonton daftar berikut ini Kiyokai Senjou no Horizon Berlatar pada masa depan dimana planet umat manusia yaitu bumi Sudah tidak layak lagi untuk ditempati Oleh karena itu manusia berpindah tempat untuk hidup Yaitu di dunia langit bernama Tenjo Anime ini sendiri berfokus pada siswa sekolah di kota terbang Musashi Mereka terlibat suatu konflik yang mungkin saja mempertaruhkan keselamatan nasib dunia Katana Gatari Bercerita tentang kisah Yasuri Shichika Dan Togame dalam mengumpulkan 12 pedang legendaris Shiki Zaki Shichika adalah anak seorang pahlawan perang yang diasingkan di pulau Fosu Setelah kematian ayahnya Shichika menjadi kepala Kyotoryu generasi ke-7 Dan tinggal di pulau Fosu bersama kakaknya Nanami Atas permintaan Togame Ia memutuskan keluar dari pulau Dan memulai perjalanannya untuk mengumpulkan 12 pedang Shiki Zaki Blutlat Bercerita tentang Stas Charlie Blut vampir kuat yang memimpin dunia iblis daerah timur Rumornya ia adalah vampir yang mengerikan tanpa belas kasihan kepada manusia Atau makhluk lainnya Namun kenyataannya Stas hanyalah seorang otaku yang sangat terobsesi dengan hal Berbau jejep pangan Dan tidak terlalu tertarik dengan darah manusia Suatu hari Stas bertemu dengan seorang gadis Jepang bernama Fuyumi Yanagi Yang tersesat dalam dunia iblis Stas sangat gembira akan hal itu Namun kesenangannya tidak berlangsung lama Ketika wilayah kekuasaannya diserang Dan membuat Fuyumi terbunuh Dan menjadi hantu gentayangan Hal itu membuat Stas bersumpah Akan membangkitkan Fuyumi Walaupun harus melakukan perjalanan ke dunia manusia Magic Kaito 1412 Bercerita tentang Kaito Kuroba Adalah seorang remaja normal yang seringkali bolos Ketika ayahnya tewas dalam kasus misterius Dia menemukan identitas ayahnya yang sebenarnya Seorang pencuri yang terkenal di dunia internasional Sang pencuri bayangan tewas dibunuh oleh organisasi misterius Karena menolak pencurian permata Pandora Sebuah batu mistik yang akan mengeluarkan air mata saat sedang hujan komet Dan akhirnya Kaito memutuskan untuk menjadi Kaito Kid Dan menemukan siapa pembunuh ayahnya yang sebenarnya Densetsu no Yusha no Densetsu Densetsu no Yusha no Densetsu Sebagai mata yang bisa menganalisa semua jenis sihir Namun mereka lebih dikenal sebagai mata terkutuk Yang hanya bisa membawa kehancuran dan kematian orang lain Rainer Lutu adalah penyihir berbakat dan juga pembawa Alpastigma Dulunya adalah murid akademi penyihir Roland Aymper Sebuah sekolah elit yang didedikasikan untuk melatih penyihir dengan tujuan militer Namun setelah banyak teman sekelasnya meninggal dalam perang Dia membuat sumpah untuk membuat negara ini menjadi tempat yang lebih aman dan damai dengan sesama korban selamat Dan sahabatnya Sion Astal Trigun Vice Tempet adalah buronan dengan kebiasaan mengubah seluruh kota-kota Perbatasan menjadi puing-puing Harga di kepalanya adalah keberuntungan dan jalannya kehancuran mencapai seluruh daerah kritis tandus Dari planet Padang Pasir Sayangnya sebagian besar pertemuan dengan Gunslanger berambut runcing Tidak berakhir dengan baik untuk pemburu hadiah yang menyusulnya Nurarihyo no Magu Anime ini berpusat pada Nurarihyo Seorang bocah laki-laki yang tidak ingin kehidupannya diganggu oleh yokai jahat Dia hanya ingin hidup normal seperti halnya orang lain Tapi itu adalah mustahil Karena dirinya adalah seperempat yokai Dan terlebih lagi kakeknya memaksanya untuk menjadi pewaris klanura Demi menjaga kehidupan normal Riko Selama ini dia menyembunyikan kekuatannya dari teman-teman sekelasnya Wodetian Genevue Anime yang satu ini berpusat pada seorang satpam bernama Ma Ying Yong Yang pada suatu hari menyelamatkan seorang gadis Yang berakhir hanya untuk membuat kehidupannya kacau balau Dikarenakan dia dipaksa untuk membuat sihir bersama dengan gadis itu Untuk menjadi makhluk surgawi Ter Sto Tiara Anime ini berlatar pada pertengahan zaman besi Atau zaman kerajaan Dimana pada zaman itu ada banyak peri dan juga para monster-monster Sekelompok pendeta jahat berusaha untuk memangkitkan raja iblis yang bernama Aron Dengan berusaha menculik dan mengorbankan seorang pendeta peramal yang cantik bernama Rianon Tak terima kalau adiknya diculik Arthur, kakak laki-lakinya Berusaha untuk menyelamatkannya Akan tetapi sang raja iblis tidak tertarik dengan pengorbanan yang dipersembahkannya Dan malah mengagumi Rianon Aron pun bersahabat dan bergabung dengan pasukan Arthur Kemudian berpetualang bersama teman-temannya Kwanji Fazi Anime ini bercerita tentang siswa sekolah menengah bernama Mo Fan Dia terbangun di dunia yang sudah banyak berubah Sekolahnya telah berubah menjadi sekolah yang mengajarkan sihir Dan mendorong setiap orang untuk menjadi penyihir yang hebat Di luar kota banyak binatang sihir yang mengembara dan monster yang menyerang dan memangsa manusia Dunia sain yang maju berubah menjadi dunia sihir yang maju Meski demikian ambisinya dalam hidup tetap sama Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Profesor Dunia Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih sudah menonton video ini